Kita memang basis dasar kita, NO, pesantren, Torekoh ini menjadi garapan utama. Dan menurut survei sih orang bilang kalau orang Islam yang di Blora, kalau di survei yang ngaku sebagai orang NO ini jumlahnya hampir 70-80 persen. Program kita di bidang infrastruktur, terus kemudian di bidang pertanian, di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk di bidang sumber daya manusia, ini ya Alhamdulillah kalau dari sisi survei kepuasan publik, ini sudah di atas 60-70 persen. Selamat sore, Selamat sore, Matri, sihat ya? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan podcast soal hasil pemilu 2024 kemarin, Pak Bu. Itu untuk pertama kali sepanjang sejarah, PKB kan meraih kursi terbanyak. Dari 8 kursi menjadi 11 kursi. Nah ini tentu saja sebuah pencapaian yang luar biasa, karena dengan sejarah ini, PKB nanti pertama bisa maju salon pilkada sendiri, dan yang kedua akan memiliki ketua DPRD juga dari PKB sendiri. Nah ini kan pencapaian ini tidak lepas dari peran dari kepala daerah atau dalam hal ini bupati. Nah menurut Pak Bupati, kira-kira kunci apa atau resep apa yang membuat PKB bisa membuat kejutan pada pemilu 2024 ini. Oke, terima kasih Mas Tri. Jadi sebenarnya di tahun 2019 kemarin, PKB itu sudah menjadi juara di Kabupaten Dora. Dengan perolehan suara itu hampir 110 ribu. Tapi karena sistem, akhirnya kita ini juara tanpa mahkota. Nah ketika itu PKB dapat 110, terus kemudian Nasdem 97, dan PDIP 84 ribu. Tapi ketika itu ketua DPRD-nya PDIP, yang secara perolehan suara itu nomor tiga. Nah untuk kali ini Alhamdulillah kita sudah mencapai target, kita mendapatkan dari sisi suara, perolehan suara dari 110 meningkat menjadi 140 ribu. Terus kemudian dari sesi kursi, kita dari 8 ke 11. Dan dalam sejarah pelaksanaan pemilu, mungkin ini kita memecahkan rekor. Karena PKB, saya kebetulan dalam komisitas sebagai wakil ketua DPW PKB Jawa Tengah, dimandati untuk membina Blora ini. Kita target kita, ketua Dewan di 2024 ini tersapai. Terus kemudian kursi DPRD kami juga mendapatkan tambahan dari satu kursi menjadi dua kursi. Ini Pak Amarwan sama Bu Eva. Di Provinsi pun kita juga mendapatkan tambahan dari satu kursi ke dua kursi. Ini Mbak Nikan sama Mas Aminutin. Nah mungkin di Jawa Tengah ini, di seluruh Dapil ini yang bisa pecah telur, baik dari DPRD Provinsi maupun DPRR ini mungkin dicapai di Dapil sini. Kalau ketua Dewan mungkin di kabupaten lain juga bisa pecah telur juga. Ini tidak lepas memang bagaimana kami berkoordinasi meramu, khususnya karena PKB ini lahir dari basis NO, kita memang basis dasar kita NO, pesantren, torekoh ini menjadi garapan utama. Dan menurut survei sih orang bilang kalau orang Islam yang di Blora, kalau di survei yang ngaku sebagai orang NO ini jumlahnya hampir 70-80 persen. Ini modal awal, ketika kami memilih calon pun, caleg-caleg yang bertanding, ini dominasi dari selain incumbent, ini juga dari tokoh-tokoh pesantren, putranya Kiai Gus-Gus itu, terus kemudian dari torekoh, terus kemudian dari mantan kepala desa, mantan birokrat, ini kita ajak semuanya. Sehingga salah satu kunci keberhasilan ini adalah bisa meramu kekuatan caleg yang kita munculkan dari berbagai kalangan tadi, pengusaha, dari pesantren, torekoh, dari bekas birokrasi, bekas kepala desa, kekuatan para caleg inilah yang bisa mencela rasakan ini. Selain kita juga memberikan supporting dukungan untuk pendampingan mereka-mereka. Jadi, kekuatan NO diramu dengan kekuatan para caleg inilah yang menopang keberhasilan sehingga kita bisa mendapatkan Ketua DPRD di Kabupaten Tulai. Nah, ini akan menarik juga Pak Bupati nanti ke depan, berarti dengan legislatif dikuasai PKB, kemudian juga kemungkinan besar nanti PKB akan menguasai kembali untuk eksekutif di 2024, 2009, nah, dengan seiramanya leges lati dan eksekutif itu menurut Pak Bupati nanti ke depan sepertinya berurah akan bertambah lebih baik. Jadi, bahwasannya pembangunan ini kan kita ada ranah eksekutif dan legislatif. Ketika mengambil kebijakan, baik itu ketika menyusun ABBD maupun peraturan daerah maupun kebijakan-kebijakan lain ini kan ada keselarasan. Insya Allah, kalau memang nanti rakyat mempercayai PKB dalam hal ini baik dari legislatifnya, eksekutifnya, kita tentunya akan berupaya untuk sinergi yang baik dan juga memenuhi harapan masyarakat tua orang. Jadi, kira-kira ke depan sinergitas ini akan sangat bermanfaat, sehingga tidak gontok-gontokan antara eksekutif, legislatif, harmonis, laras, sehingga kondusif. Masuk nanti dengan Verkobimda dan semua unsur stakeholder masyarakat ini bisa terjalin dengan baik. Oke, ini yang terakhir mungkin sampai hari ini bisa disampaikan Pak Bupati kira-kira pencapaian yang luar biasa selama 4 tahun periode ini. 3 tahun setengah periode ini. Dan kira-kira yang masih mengganjal itu apa Pak Bupati? Jadi, kami tadi kebetulan habis musrembang untuk membahas program di 2025. Alhamdulillah, walaupun kita ini masih jabatannya tidak sampai 5 tahun karena aturan, sehingga kita secara efektif mungkin sekitar 3 tahun setengah. program kita di bidang infrastruktur, terus kemudian di bidang pertanian, di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk di bidang sumber daya manusia. Ini, ya Alhamdulillah, kalau dari sisi survei kepuasan publik, ini sudah di atas 60 persen, 60-70 persen. Nah, ini menandakan ya, walaupun belum sempurna, harapan masyarakat terkait dengan program-program yang dulu kita janjikan, dulu kita program utamanya, Dalai Halus, Banyulai Lancak terus. Nah, ini sudah, ya di angka 70 persen ini sudah bisa kita laksanakan. Nah, tentunya ke depan diharapkan bagaimana kelanjutan program ini, masyarakat masih memimpikan kondisi infrastruktur pelora yang baik. Jadi, kita 3 tahun setengah ini, MPHP 1 triliun ya. Dan untuk menyelesaikan pelora ini, kalau 2,5 triliun, saya kira nanti kondisi infrastruktur baik jalan, jembatan, dan yang lainnya ini bisa terpenuhi, termasuk di bidang infrastruktur pendidikan, bangun sekolah, dan sebagainya, termasuk sekolah agama juga, fasilitas tempat ibadah, masjid, musyola, madrasah, ini juga kita menjadi fokus. Dan juga di bidang kesehatan, kita mewujudkan mimpi masyarakat bangun rumah sakit. Ada di selatan itu, rumah sakit Randu Blatung, rumah sakit Camen, Sorosetiko, dan dengan Polri kita ada rumah sakit Bayangkara. Ini harapan masyarakat di bidang kesehatan ini, semoga juga akan bisa memenuhi harapan. Ini, jadi kita tentunya menyusun program yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu, dan tentunya saya mohon maaf apabila selama memimpin melora hampir 3 tahun lebih ini, capaiannya belum bisa maksimal karena kebatasan waktu. Dan kami juga terima kasih untuk semua masyarakat yang sudah mendukung kami. Jadi, yang bisa kami sampaikan. Oke, mantan-mantan atas waktunya, Pak Berhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.